Kita beralih ke Singkawang Pemirsa, UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang mulai membersihkan sampah baik di sungai, parit maupun selokan di sejumlah titik jalan yang dianggap rawan banjir. Hal itu dilakukan mengingat Singkawang saat ini diprediksi mulai memasuki musim penghujan. Dan dari unit pelaksana teknis atau UPT Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang mulai bergerak membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai, diparit hingga ke selokan-selokan. Pembersihan ini mereka lakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan banjir seperti di sekitar Jalan Budi Utomo, Jalan Setia Budi, dan Jalan Salmandiman. Menurut Kepala UPT Pengelolaan Sampah Singkawang, Rustam Effendi, selanjutnya pengerjaan pembersihan ini ke depan akan berlanjut ke Jalan Kepul Mahmud dan sejumlah titik jalan lain yang dianggap rawan banjir. Saluran-saluran di dalam pasar kota Singkawang ini kita bersihkan agar juhah hujan tidak mengenangi saluran parit sehingga air tetap jalan dengan baik. Petugas kita kita sebar ke jalan-jalan, seperti hari ini kita jalan Setia Budi, Budi Utomo, Jalan Salambiman, Jalan Kurau, Jalan Bawal. Besok kita akan mengarah kepada Jalan Niaga, Jalan Sejahatra, Jalan Kepul Mahmud. Yang mana tempat itu semua tempat tumpukan sampah di dalam parit karena sampah-sampah yang masyarakat buang ke dalam parit. Sampah-sampah yang dinaikkan dari parit-parit ini akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Para petugas dari UPT bertekad dan berupaya agar dalam waktu dekat parit-parit dan selokan yang berada di dalam kota Singkawang menjadi bersih. Selain itu, warga pun dihimbau agar tidak membuang sampah secara sembarangan di dalam sungai Selokan atau Parit. Dari Singkawang, Hendra Pond TV memberitakan